Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan Bapak kita coba surah Al-Kahfi Dengan metode putus sambung dan lagu Ini hari ini ada Bu Eni Yang siap membantu membacakan surah Al-Kahfi ini Dan mungkin Bu Eni kita targetnya bukan ke dasar sama sekali ya Ini ke kelas B ke atas Jadi gak terlalu penekanan gitu ya Yang penting bacanya pelan Semua orang bisa Baik Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim A'udhu billahi minas shayyutanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas syirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'amta alayhim Ghairil mahbubi alayhim Walad-dallin A'udhu billahi minas shayyutanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Diputuskan ya? Ya boleh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Masukkan ya Masukkan ya Kalau yang kayak gini Alhamdulillahirrahim 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 Terus Terus Alhamdulillahirrahim 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 Cuman ini penekanannya Pemutusannya lebih ke arah Untuk menyambung Latihan nyambung Alhamdulillahilladzi Anzala Ala Abadihil Kitaba Walam yaja'allahu Iwaja Atau walam yaja'allahu Iwaja, boleh sah-sah aja ya Walam yaja'allahu Boleh lebih bagus Walam yaja'allahu Iwaja Jadi sebetulnya tidak ada Rumus yang baku Nanti tergantung Situasi kondisinya Santri atau Orang yang belajar dengan kita Seperti apa kelasnya Baik, dilagukin Dilagukin Alhamdulillahilladzi Anzala Ala Abadihil Kitab Ya, tidak masalah Tidak masalah Jadi kol-kolah Tidak masalah Jadi Ini ingin mendandakan Dimana aja berhenti Maksudnya Ada ketentuannya sih memang Hanya untuk sementara Dimana aja berhenti Huruf-huruf-huruf hidup Jadi mati Kalau dihentikan Karena sudah berhenti disini Ulang lagi Dari Ala Ala Abadihil Ala Abadihil Kitab Walam Yaj'allahu Iwajah Nah ini Saktah Tahu artinya Ini Saktah Saktah Bercinta sebentar Eh, bercinta sebentar Membaca sebentar Baca ini Diam sebentar Tapi tanpa Ngambil nafas Walam Yaj'allahu Iwajah Iwajah Koyimal Gitu Ya Iwajah Koyimal Jadi Tapi sebetulnya berhenti Juga nampak apa ya Cuman yang namanya Saktah Berhenti sebentar Tanpa ngambil nafas Iwajah Ada nomor ayat Gak apa-apa Bercinta Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Karena disini Saktah Tapi Umumnya ada juga Yang berhenti disini Karena memang ada nomor ayat Ada ketentuan lain Iwajah Koyimal Gitu ya Baik Ayat berikutnya Ayat duanya Koyimal Koyimal Liun Ziro Bak Sa Sadi Bukan Bak 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 Sang Bak Sang Shadi Dham Mil Dun Buk Wa Yubashir Al Muminin Al Lazina Ya' Maluna Shalihati Ya' 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 Maluna Ya' Maluna Ya' Maluna Maluna Shalihati Annal Annalahum Azran 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 Ya' Baik Idhar Azran Azran Hasana Sambungin. Analahum. Terus kalau berhenti di mana? Karena analahum ya ulang lagi dari analahum boleh. Dari ya'malun boleh gitu ya. Intinya setiap berhenti didorong. Dorong lagi dari sini. Analahum ajoron hasanah. Nanti kalau sudah terbiasa kita memiliki manajemen waktu berhenti gitu ya. Oh kita berhenti lebih baik di ya'malun gitu boleh. Atau ya'malun assalihaat. Nanti ulang lagi gitu. Jadi kalau analahum berhentinya kurang cantik gitu ya. Alladina ya'malun assalihaat. Nanti ulang lagi dari ya'malun. Ya lagi ulang lagi. Tanpa lagu dulu coba. Tanpa lagu. Pendek. Punya. Mila dunhu. Mila dunhu. Wayubashiral mu'minin. Alladina ya'malunash. Gimana Pak? Gitu. Disini aja ya? Ya. Berhenti boleh disini. Boleh disini. Kalau lagi nyambung gini. Nyuri-nyuri nafas gak apa-apa. Sampai selesai gak apa-apa. Lagi belajar untuk merangke ya. Lagi belajar merangke. Gak apa-apa. Seperti nyuri nafas tapi gak kelihatan. Karena ini latihan ya. Bukan baca Quran. Kalau baca Quran harus berhenti di mana kalau kita gak kuat nafas. Coba dari sini sampai sini. Harus sampai. Ya. Dari kawal. Koyimal. Koyimal. Koyimal liyazira ba'asyam shadidam. Mila dunhu. Mila dunhu. Mila dunhu. Wayubashiral mu'minin. Alhamdulillah. Ya'amaluna sholihat. Terusin. Belum baca Quran. Terusin. Nyuri nafas. Terusin. Alhamdulillah. Ajrun hasana. Jadi kayak yang tadi ya. Ya'amaluna sholihat. Kayak kita. Kita berlagu kayak. Berlagak kayak kita memang lagi mengajar orang. Emang lagi mengajar kan. Ya'amaluna sholihati. Annalahum ajuran hasana. Ini belajar merangkai ya. Jadi tadi diputus. Belajar merangkai. Boleh menyuri nafas. Lagi belajar ingat ya. Lagi belajar. Maksudnya. Lagi bawa mobil. Lagi latihan. Labrak-labrak. Pasti. Latihan. Tapi kalau udah ini gak boleh lagi gitu. Coba lagi. Koyimal. Tanpa lagu dulu. Atau nanti kalau lagi ngajarin. Lagi ngajarin mas. Gak usah dikejar. Kayak dikejar maling ya. Bejar anjing gak usah. Koyimal. Liyo ziro. Bak. Seng. Lagi gitu. Kita kan. Nyuri nafas gitu. Bak. Seng. Shadidam. Mila dunuhu wa yubash. Mila dunuhu wa yubash. Shiral mu'minin al-lazina ya'amaluna shalihati. Annalahum ajuran hasana. Gitu ya. Coba sambungin. Dengan lagu. Berarti gak boleh nyuri nafas sekarang. Ya. Silahkan. Ayyimalliyo ziro ba'asha shadidam. Ketuker. Scene ini scene kecil. Sama scene besarnya ketuker. Baksa shadi. Baksa shadi. Ayyimalliyo ziro ba'asha shadidam. Mila dunuhu wa yubashirul mu'minin. Sampai cerita aja. Terus. Wa yubashirul mu'minin. Al-lazina ya'amaluna shalihati. Ya'amaluna shalihati. Anna lahum ajrun hasana. Ajuran. Bukan ajrun ya. Ajrun ya. Ya. Ya'amaluna shalihati. Anna lahum ajrun hasana. Ya. Ini ada beberapa tafsiran. Mila dunuhu disini. Menurut Ibn Qasir. Dalam tafsirnya itu ada. Hu disitu tetap dibaca panjang. Mila dunuhu wa yubashir. Ada juga yang tetap ini. Jika menurut Ibn Qasir. Kenapa dibaca panjang Mbak Ustaz? Ada penekanan disitu. Oh. Menurut Ibn Qasir ada. Tak ada bedanya. Baik didahul oleh hidup ataupun yang mati. Tetapi ada beberapa pendapat. Ada yang tetap pendek. Ada yang tetap panjang. Disini mahasilannya. Karena itu adalah sebagian cetakan Quran yang memakai tanda panjang. Walaupun sebelumnya hu tersebut ada huruf mati. Seperti surat Al-Kahbi. Ladun hu dibaca panjang dua harokat. Tapi ini tandanya memang tidak panjang. Jadi ada yang beberapa menyatakan disini. Min ladun hu wa yubashir al mu'minin alladina ya'maluna assalihati. Ya'maluna assalihati anna lahum ajuran hasana. Ya penekanan ya disini. Ada juga nanti di ayat yang lain. Seperti di yakhludu fihi muhana. Ada juga disitu. Walaupun tandanya pendek tetapi baca panjang. Disini kalau belajar lagu. Belajar nyambung. Nggak usah selesai akhir. Tinggal dibagi sesuai kekuatan lapasnya ya. Disini. Aminah tolong ditutup miknya ya Aminah. Kalau memang mau ber ini. Darmis juga ditutup miknya. Kalau ingin bersilaturahmi mustahami pendengar silahkan. Tapi tidak mengganggu kami yang sedang peripat ya. Ini peripat kelasnya. Jadi kelasnya memang punya Bu Eni. Jamnya kalian boleh menyimak. Mendengar. Tapi tidak boleh berkomentar. Itu nanti aja. Ini Aminah. Darmis silahkan. Kalau memang mau mengikuti silahkan ya. Karena saya undang. Karena mengikuti. Mendengarkan dapat pahala juga. Itu ya. Bu Eni. Tapi ada beberapa yang tetap pendek. Ada beberapa. Beberapa pendapat. Disini. Di ayat ini aja. Dan ayat. Min ladunuhu wa yubasyural mu'mininan ladhina ya'amaluna ussalihati anna lahum ajoran hasanah. Gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alif lamnya. Alif lam. Lam komari ya. Alhamdulillah. Duknya. Duknya. Duknya Idhar. Duknya kosar. Eh. Kosar. Duknya kosar. Mimnya Idhar. Terjebak. Mimnya Idhar. Rukumi mati. Alhamdulillah. Lapad Allahnya ini dibaca tipis atau tebal? Tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum lapad Allah berbaris di bawah. Sebelum lapad Allah berbaris kasrah di bawah. Lillah. Lanya mad? Mad asli. Lillahilladzi Ahmad? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Karena mad tobi ketemu alif. Tapi sebetulnya. Sebetulnya. Bukan ketemu alif. Tapi mad tobi ketemu hamzah di lain kalimat. Tapi cetakan Indonesia seperti ini. Cetakan Indonesia. Jadi kalau kita ngajarin sama anak-anak. Ini mad jaiz munfasil. Karena mad tobi ketemu alif. Benar adanya. Walaupun kurang tepat. Harus dikatakan. Mad tobi ketemu hamzah di lain kalimat. Karena disini. Ini ilmu nih ya. Disini cetakan Indonesia itu. Cetakan Timur Tengah itu ada hamzahnya. Cetakan Indonesia kan gak ada hamzahnya. Jadi yang benar adalah. Mad tobi ketemu hamzah di lain kalimat. Karena kalau mad tobi ketemu hamzah satu kalimat. Itu mad wajib mutfasil. Ketemu hamzah kan? Satu kalimat kan? Ma-a. Jadi ini mad jaiz munfasil. Karena mad tobi ketemu hamzah di lain kalimat. Tapi ceritakan Indonesia seperti kita ini. Cukup mengatakan. Mad tobi ketemu alif. Benar adanya tuh. Atau ibu dan bapak yang masih bingung. Ada alisnya panjang. Yaudah. Cukup. Berapa? Lima ketukan. Karena mad wajib itu lima ketukan. Lima harokat. Mad jaiz dua sampai lima. Kalau dua sampai lima. Samain aja juga gak apa-apa. Bisa dipahami? Jadi mad jaiz kan dua sampai lima. Dua sampai lima. Orang yang mau bantu rumah yatim itu. Satu meternya infaknya tuh dua. Sejuta dua sepuluh puluh. Orang saya ngasih satu juta. Boleh? Boleh aja gitu ya. Lima ratus? Boleh aja. Boleh aja gitu maksudnya. Tapi kalau jakat misalnya. Kita punya penghasilan bermisal. Sejuta. Dua setengah persen dari satu juta adalah dua puluh ribu. Harus segitu. Paham gak? Bedanya jakat dengan infak. Kalau jakat sesuatu yang pasti ketentuannya. Aturan infak. Berapa aja. Tapi infak itu. Kalau jakat itu kan wajib. Seibarat sholat wajib. Sedangkan infak itu sunah. Tapi sunah itu pahalanya. Jadi 700 lipat. Jadi kalau seribu. Pahalanya jadi 700 ribu coba. Masya Allah ya. Ini filosofinya. Kalau jakat harus segitu ketentuannya. Kalau satu juta. Ya 25 ribu. Boleh sih dilebihin. Cuma gak boleh kurang gitu loh. Gak boleh kurang dari 25 ribu. Kalau infak. Silahkan. Berapa aja. Selebihnya dari keperluan. Mau sejuta. Berarti kali 700. Itu pahalanya tuh. Kali 700 juta. Ya. Masya Allah besar sekali ya. Cuma orang gak tertarik. Kurang tertarik. Karena satu. Al-Hakumutakasur itu. Orang numpuk-numpuk harta terus. Gila harta. Gila dunia. Kehidupan dunia. Lupa akhirat. Dan yang pastinya. Karena umumnya. Pahala itu umumnya. Tidak spontan. Kalau kata orang menyicil. Dibayarnya nanti di akhirat gitu kan. Ya. Coba. Andaikan. Andaikan sholat itu pahalanya langsung dibayar. Seketika itu. Masjid di rumah. Masjid itu pada penuh gitu ya. Paham. Baru orang ada. Andaikan shab pertama dikasih uang 100 gitu mungkin. Paham ya. Paham ya. Paham ya. Paham maksudnya ya. Gitu. Paham. Bukan berarti Allah ngutang itu gak dibayar. Ada juga nanti yang dibayar di dunia saat kita tidak ngeh gitu. Saat kita tidak sadar. Lagi kepepet. Lagi kesulitan. Tiba-tiba Allah memberikan perbantuan. Saat ada bencana kayak sekarang. Tiba-tiba gak masuk akal loh. Anak bayi. Itu selamat gitu loh. Orang tuanya malah meninggal. Ada tuh di televisi ya. Yang beli di gendong menteri tenaga kerja. Seperti itu. Itu kuasa Allah. Jadi pokoknya berbuat kebaikan aja. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Memang iya. Bayarannya gak spontan. Andaikan saya punya masjid. Terus diumumin. Ayo yang mau sholat berjamah nih. Ada 100 ribu. Satu orang. Pasti itu penuh tuh masjid. Cuman itu. Berarti sholatnya bukan lillah. Tapi lil ampop. Lil duit ya. Lil pulus gitu ya. Begitu. Baik. Kita teruskan kembali. Alhamdulillah. Jadi. Ikhpa. Ikhpa. Kenapa ikhpa? Karena non mati bertemu dengan zai. Ada berapa huruf ikhpa kalau boleh tahu? 15. 15. Kalau boleh tahu apa aja? Aduh lupa. Ikhpa. Tak. 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 Darzal. Daijim. Sin. Shodot. Tozo. Pakoka. Habis. Satu ya. Itu ikhpa. Sebetulnya tanpa hafal itu juga kita udah pintar. Apalagi udah punya Quran warna gini. Setiap yang coklat ini. Oh pasti ikhpa nih. Kalau gak ikhpa guna. Kalau gak ikhpa guna guna tuh. Yang ditahan-ditahan tuh. Lihat ya. Ini ikhpa ditahan. Liung ikhpa. Ini juga tuh. Baksa coklat. Setiap coklat-coklat tuh ditahan. Cuman namanya beda-beda. Disini. Shadi dan ditahan. Ini ikhpa guna. An ini guna. Tuh ya. Baik. Alhamdulillah. 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 Jadi. Matasli. Abekol. Kolkola Sugro. Sugro. Abedihil Aliflam. Aliflam Komarya. Kenapa Aliflam Komarya? Karena ada tanda bacanya. Sama bertemu dengan kaf. Enggak. Tanda bacanya apa? Belum ditanya. Belum ditanya. Mbak ini agresif sekali. Belum ditanya. Apakah aku cinta sama aku. Oh aku sangat mencintai. Padahal belum nanya. Misalnya. Belum ditanya. Bagus ya. Konsentrasinya penuh. Nggak usah mikirin dunia. Mikirin akhirat dulu. Konsentrasi dengan pelajaran dulu. Dulu. Dunia penting. Sekarang konsen juga. Jangan seperti yang udah-udah ya. Ngaji. Ingat kemana-mana. Jadi malah hancur. Ada Abdihil Aliflam Komarya. Kenapa Komarya? Karena ada tanda bacanya. Tanda bacanya apa nih? Sukun. Nah kalau ditanya. Kenapa dibaca? Kenapa ada Sukunnya? Baru jawabannya karena? Karena bertemu dengan kaf. Siapa yang bertemu? Ini. Lam. Apa siapa? Karena Aliflam. Bukan Lam. Aliflam Komarya. Bertemu dengan satu huruf Komarya. Nggak. Nggak gitu jawabannya. Nggak mana? Kenapa ada tanda bacanya? Ingat-ingat ya. Ini ilmu nih. Baca bagus ya. Kenapa? Aliflam Komarya. Kenapa Aliflam ini dibaca? Cara gampangnya untuk mengajarkan kepada semua orang. Karena ada tanda bacanya. Kenapa ada tanda bacanya? Kenapa dibaca ada tanda bacanya? Kenapa ada tanda bacanya? Karena ngitung. Satu Alif, dua Lam. Ini Aliflam ya. Karena ini kita lagi ngomong Aliflam. Karena setelah Aliflam bertemu huruf Komarya itu kaf. Ngitung. Huruf ketiganya. Satu, dua, tiga. Karena setelah Aliflam, Alif dan Lam. Setelah Al, setelah Aliflam bertemu huruf Komarya. Bukan salah satu lagi. Bu Eni kemarin ketemu dengan siapa? Oh ketemu dengan salah satu santri Jum. Bukan anak-anak. Nggak usah. Ketemu dengan itu aja langsung. Ketemu Bukan anak-anak misalnya. Langsung nggak usah ini lagi. Jadi setelah Aliflam bertemu huruf Komarya itu kaf. Kok tahu? Kok paham? Kalau boleh tahu huruf Komarya itu ada berapa? Apa ya? Empat belas. Empat belas. Kalau boleh tahu apa aja? Saya lupa Pak Ustaz. Ibagi hajjaka wakob akimah. Kok kalau boleh tahu? Kok nggak tahu hurufnya? Kok bisa tahu? Jawabannya apa? Karena Aliflam komarya O. Maria berarti O. Gimana Pak Ustaz? Ya tadi. Kenapa? Gini. Ada empat belas wanita, empat belas laki-laki. Apakah kita melihat dia harus membuka, mohon maaf, membuka sesuatunya sehingga yakin itu laki-laki itu perempuan? Tidak. Dengan posturnya, oh ini pakai peci, pakai koko, oh itu laki-laki. Oh ini pakai kebaya, pakai baju wanita, ya wanita gitu. Walaupun, walaupun mungkin ada yang jadi bencong mungkin. Itu telah cerita. Kita bicaranya bicara yang nyata aja. Karena ada tanda bacanya mungkin seperti itu ya. Itu. Karena ada tanda baca ini, maka yakin. Pasti setelah Aliflam itu huruf komarya gitu. Beda dengan yang ini. Ini mana ya saya lihat. Nih, yang bawah ya. Ya, manu, nasal. Lihat nih, saya tanya. Aliflam ini Aliflam apa? Aliflam samsiyah. Aliflam samsiyah itu disebut juga idgom samsiyah. Al-idhar komari. Kalau idhar, idhar komari ya. Ini idgom samsiyah. Idgom samsiyah, karena diidgom kan. Nah, kalau boleh tahu kenapa Aliflam ini tidak dibaca? Karena tidak ada tanda bacanya. Karena tidak ada tanda bacanya, maka jangan dibaca. Kalau boleh tahu, kenapa yakin bahwa Aliflam ini samsiyah? Karena Aliflam bertemu dengan huruf samsiyah, yaitu syot. Kok yakin? Itu? Iya. Kenapa ini Aliflam samsiyah? Karena yakin kalau ini tidak ada tandanya, pasti tinggal ngitung. Ini satu Alif, ini dua Alam. Setelah Aliflam, ini huruf samsiyahnya. Kok yakin? Lihat aja buku. Karena di bawah tasjid nih, tandanya di Aliflamnya tidak ada apa-apa. Setelah Aliflamnya ada tasjidnya. Di bawah tasjid, ini huruf samsiyah. Tidak percaya? Lihat aja huruf samsiyah. Huruf samsiyah ada berapa kalau boleh tahu? Ada empat belas juga. Apa? Enggak. Mirip kok, mirip itu loh. Mirip ikhva. Mirip ikhva. Kalau ikhva kan zayjim. Ini ya. Iya. Ini ya ditulisnya. Taqsa. Nanti ditulis. Sekarang jangan ditulis sekarang. Nanti. Taqsa. Dal. Zal. Ro. Zay. Sin. Sin. Sobod. Tokzok. Kalau ikhva Pakoka ini. Tokzok. Lamnun. Kalau Pakoka kan tiga. Tiga jadi lima belas. Ini empat belas. Lamnun. Ini ya. Saya ulang ya. Taqsa. Dal. Zal. Ro. Zay. Sin. Sin. Sobod. Tokzok. Lamnun. Tokzok. Lamnun. Kalau Komariah tadi. Dibagi hajjaka wakob akimah. Pak Ari gak penting-penting amat? Iya. Kalau ibu sudah tahu. Ini laki-laki. Ini perempuan. Kalau ibu sudah tahu. Ini Komariah. Ini samsiyah. Gak penting-penting amat. Gak hafal. Gak bisa baca. Kok gitu? Iya lah. Kalau Allah Abdihil. Pasti setelah hari pelamanya. Huruf Komariahnya kap. Kalau. Ya. Malunya. Soal lihat. Pasti setelah hari pelamanya. Huruf samsiyah itu sod. Gitu. Cuman. Dengan hafal seperti itu. Kita kan ingin ngajarin orang lain. Ngingin ngajarin anak-anak. Ibu. Ibu. Komariah itu berapa hurufnya? 14. Apa ya? Lihat buku. Gak usah. Hafalin gitu ya. Taqsa. Komariah kan. Ibgi hajjaka wakob akimah. Samsiyah. Taqsa. Dal. Dal. Ro. Zai. Sin. Sin. Sotot. To. Zolam. Nanti dihafal ya. Dicatat. Bisa kok. Buen itu cepat pintarnya ya. Cepat. Cepat punya hatinya. Susah lupanya. Jadi berarti bagus kan. Kalau gitu. Orang Arab itu. Orang Arab itu hafalnya kuat ya. Orang Arab. Sampai. Ayahnya ke ayahnya. Ke ayahnya ke ayahnya. Itu bin-binnya itu kita. Sampai mereka hafal. Kalau saya. Sampai generasi ketiga. Ke empat udah gak tau. Kelima udah gak tau lagi. Kita ya. Ayah saya. Ayahnya ayah saya. Kesananya lagi udah bingung gitu ya. Orang Arab bin-bin-binnya tuh bener-bener. Nah ini ya. Baik. Ala abdi hil kita. Taknya mad. Mad asli. Mad asli. Apa bedanya mad asli. Dengan marsilah kosiroh yang ini. Dengan mad badal. Tahu? Enggak loh Ustaz. Kalau mad asli. Mad asli. Berdirinya. Di atas huruf apa itu? Di atas semua huruf. Semua huruf. Kecuali. Kecuali. Di hadomir. Ini hadomir ya. Hadomir itu apa? Kata ganti dia untuk laki-laki. Lahu. Ini hadomir ya. Nah. Kecuali di hadomir dan di alif. Di alif ini. Kalau di alif. Kalau gini kan mad badal. Gitu aja. Kayak gini ya. Ini ya. Ini kan alif. Ya. Di atas alif ada alif lagi. Nah ini mad badal. Iya mad badal. Ini mad badal. Adamu. Asalnya ini. Gitu tulisannya. Adamu. Adamu. Orang Arab gak bisa paca gitu. Adamu. Ininya dibadalin. Bukan dikadalin. Dibadalin ke atas. Gantiin. Jadi adamu. Gitu. Ya. Mad badal jadinya. Adamu. Kayak ibu. Mbak ini. Mau pergi haji. Dengan ibunya. Mohon maaf. Dengan ayahnya masih ada. Pak Saiful. Ayahnya ada. Alhamdulillah. Katakan. Katakan. Misal. Ini bermisal ya. Andai kan Pak Saiful itu. Pengen haji. Tapi beliau sudah tidak mampu untuk berangkat. Tapi sebagai anak yang soleha. Ada dana. Ada ini. Dihajikan sama anaknya. Tapi dengan syarat. Anaknya sudah haji ya. Sudah berhaji. Jadi ibu Eni pergi ke Saudi. Pergi ke Tanah Suci. Berangkat. Untuk membadalkan ayahnya. Boleh? Boleh gak? Sangat boleh. Sangat boleh. Untuk haji ya. Tapi gak boleh. Gak boleh. Pak Saiful. Pak Saiful gak bisa sholat. Ya. Kata anaknya. Biar saya badalin sholatnya. Gak bisa. Sholat. Ya. Sholat gak bisa. Haji bisa. Membadal haji. Namanya badal haji. Tapi dengan catatan. Melemparkan cubro. Untuk ayahnya. Semuanya. 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 Semua halnya hajinya. Ya pokoknya. Apa yang kita berangkat ke sana itu. Mengatasnamakan ayah kita. Atau orang lain juga bisa. Kan ada. Cuman kadang-kadang. Mohon maaf. Ada yang dibayar. Sekian badal haji. Ya kita husnudun aja. Berbaik sangka. Tapi khawatir. Dibayarin gak diperlu. Meningan. Kalau membadalkan haji. Kepada anaknya. Untuk keluarganya. Atau siapa. Khawatir. Khawatir ada oklum. Sekarang kan air jam-jam aja dipalsuin. Kur'an aja dipalsuin. Jadi. Entahlah. Serendah itu iman manusia. Moral manusia. Sehingga. Apapun dipalsuin. Jadi. Alangkah baiknya. Buah ini memberangkatkan. Untuk ayah dan bundanya. Kalau sudah tidak bisa. Berangkat. Itu namanya. Badal. Badal haji. Kok ngajinya ke jauh ke. Iya. Badal haji. Kok ngajinya jadi jauh ke. Biar ngajinya ada isinya. Ya. Gitu. Tapi kalau puasa. Kalau sholat enggak. Puasa ada beberapa yang. Anaknya mempuasakan ibunya. Ada beberapa hadisnya. Tapi kalau sholat enggak ada. Sholat enggak bisa. Orang kaya. Oh. Aku enggak mau sholat nih. Tolong nih. Dibayar nih. Enggak bisa. Tapi kalau haji. Masih bisa. Dengan catatan. Orang yang tersebut. Sudah tidak mampu berangkat haji ya. Karena satu dan lain hal. Baik. Walam ini. Walam. Hukumnya. Walam. Hukum. Mimati ya Pak. Mimati. Mimati ketemu Mim. Idgo Mimi. Idgo Mutamasilen. Mimati ketemu Mbak. Apa. Ikhpa. Shafawi. Ikhpa Shafawi. Mimati ketemu selain Mim dan Mbak. Idhar. Idhar. Ini Idhar nih. Walam. Walam. Yajah. Yajahnya jadi kol. Kol Kolasugro. Kol Kolasugro. Yajah. Jadi. Yajah. Yajah. Lam. Apa Pak Ustaz? Lamati ketemu Lam. Jadi Idgom. Idgom hukum Lamati. Walam. Yajah. Kan masuk. Seperti Yajah. Seperti Yajah. Mirip. Kalau Idgom Mimi. Mim ketemu Mim. Ini. Bisa juga disebut. Idgom Misli. Semisal. Walam. Yajah. Lamati ketemu Lam. Di Idgom kan ya. Semisal. Di Idgom kan. Hukum Lamati. Ini banyak ya. Hukum Lamati itu ketemu Lam dan Tero Idgom. Lamati ketemu selain Lam dan Tero Idhar. Nanti mana. Contohnya. Kul. Wallahu Ahad. Kul. Ya Ayuhal Kafirun. Jangan. Jangan. Jangan lebay disitu. Kul. Ya. Jangan. Kul. Ya. Idhar. Idhar. Hukum Lamati. Ini hukum Lamati ya. Nanti. Pelajaran ini dicatat nanti setelah. Setelah. Dengerin rekamannya ya. Sekarang dengerin aja. Dulu saya di sekolah juga gitu. Kata ibu. Bapak gurunya. Kamu perhatikan saya ngajar. Kamu gak boleh nulis apapun. Kalau nulis dilempar sama itu. Sama. Sama kapur atau sama penghapus. Supaya konsen. Konsentrasi. Walam Yaj'allahu. Hukumnya jadi. Jadi. Tadi apa itu? Mansi. Mansilah kosiro. Mansilah kosiro. Mansilah kosiro. Walam Yaj'allahu. Panjangnya seperti matau prii ya. Persis. Persis. Madbadal. Madasli. Mansilah kosiro. Semuanya sama. Pokoknya yang cara gampang sih. Gini. Kalau ngajarin orang. Bu. Bapak. Kalau ada yang berdiri. Berdiri. Panjang kan kalau berdiri. Nih. Jangan. Jangan negatif ya. Berdiri. Berdiri ini. Kalau ada tanda-tanda berdiri begini. Kan mirip apa tuh bu. Pak. Mirip alip. Maka panjangnya satu alip. Semua sama tuh. Kecuali nanti domah terbalik. Patah berdiri. Kasoh berdiri. Doma terbalik. Ini mirip sama juga. Panjangnya. Cuman penamaan aja beda. Kalau adanya di hadomir. Baris berdirinya. Itu marisilah kosiroh. Kalau adanya di alip. Itu mad badal. Selain di alip dan di hadomir. Itu mad asli. Banyak mad asli mah. Lupa juga namanya. Pokoknya setiap ada yang berdiri. Bacanya panjang. Satu alip. Satu alip berapa? Dua ketukan atau dua harkat. Ih wajah. Kalau dihentikan jadi mad apa ini? Mad iwat. Mad iwat. Mad iwat. Binjem tangannya. Cuman pakai tangan. Hah? Pakai tangan cuman. Coba pakai tangan. Gimana bilangnya? Saya nggak lihat. Tapi saya bisa. Oh iya. Fatah Tain. Jika gimana? Dua fatah. Tuh tangannya. Dua fatah. Tangannya dua. Dua apa ini? Jempol apa? Jari telunjuk dengan jari tengah. Dua. Dua fatah. Dibaca satu. Bila dihentikan. Nah bila dihentikan gitu. Nanti ada gambarnya ya. Dua fatah. Dibaca satu. Dibaca satu. I wajah. Nah ini sakta diam sebentar dengan tidak ngambil nafas. I wajah. Koyimang gitu. I wajah. Koyimang gitu ya. Koyimang. I wajah. Koyimang gitu. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Tanpa mengambil nafas. Tapi kalau berhenti juga. Sama aja sih boleh juga. Karena ini kan ada di nomor ayat. I wajah. Koyimang. Tapi umumnya kan. I wajah. Tapi kalau lebih takut itu gimana? Diam. Mengikuti aturan ini. Diam sebentar tanpa ngambil nafas. Oh iya. Koyimang jadi idgom. Koyimang. Aya ya. Idgom bila guna. Bila guna. Kenapa idgom bila guna? Temulam. Tanbin ketemulam. Ada berapa? Kalau boleh tahu. Huruf idgom itu ada berapa? Huruf idgom ada enam. Terkumpul dalam? Yarmaluna. Idgom dibagi? Menjadi dua. Satu idgom? Biguna dan idgom bila guna. Hurufnya? Biguna? Yanmu. Bila guna? Lamro. Lamro. Miliki buku tajuinnya. Ini buku tajuin hijau. Ini pinter. Saya pinter tajuin. Saya belum punya. Saya bisa dari tajuin. Karena ada di itu. Tinggal di screenshot. Di pelajaran-pelajaran saya. Ada kan? Sama itu. Iya ada. Tapi tidak berupa buku. Tapi saya anjurkan. Supaya ibu dan bapak dapat pahala untuk berinfak. Untuk rumah yatimnya. Miliki. Supaya ilmunya juga bermanfaat. Jadi jangan ngambil ilmu itu main ngambil-ngambil tanpa bilang dulu. Berkahnya keberkahannya tidak ada. Biar berkah. Biar semuanya adil. Semuanya merasakan. Ibu bisa berbagi semuanya. Jadi jangan ilmu itu gak boleh ngambil-ngambil. Harus izin dulu. Nyuri ilmu nanti tidak berkah. Kok yiman liyung jadi? Liyung jadi ikhpa. Ikhpa. Kenapa ikhpa? Non mati bertemu dengan zal. Non mati bertemu dengan zal. Liyung, liyung, rok, roknya tipis atau tebel? Roknya tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum rok berbaris di bawah kas rok. Salah. Kalau sebelum itu roknya mati. Kalau rok mati. Sebelum rok berbaris di bawah betul tipis. Roknya mati. Roknya mati sukun di sini ya. Ada sukunnya. Sebelum roknya mati ada baris di atas. Tebel. Ini kan enggak. Ini roknya berbaris gitu loh. Lain dengan lapat Allah ya. Ini logika berpikirnya. Lapat Allah itu yang menyebabkan tipis tebel. Baris sebelumnya. Kalau sebelum lapat Allah baris di bawah tipis. Sebelum lapat Allah baris di atas tebel. Kalau rok bisa dua. Roknya mati. Roknya mati. Tapi sebelum rok mati baris di bawah tipis. Roknya mati sebelum rok mati baris di atas tebel. Kalau roknya tidak mati seperti itu gimana? Atau kalau tidak mati. Kalau roknya baris di atas baris tebel. Rok. Kan enggak rak. Enggari. Kalau rok ini barisnya di bawah. Ri. Tipis apa tebel bacanya? Ari. Nama saya Ari. Gimana bacanya? Tipis apa tebel? Ari. Ari? Tebel. Masa Ari? Ada masa. Masya Allah. Ari. Ri. 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 Tipis satu. Ari. Oh iya tipis. Ri. Kasro. Ini lagi galau. Ini ya. Roknya ya. Rok. Roknya mati. Kalau sebelum rok baris di atas bisa patah bisa doma itu tebel. Roknya mati. Roknya mati. Sebelum rok mati baris di bawah tipis. Tapi kalau roknya hidup tergantung. Roknya kalau roknya barisnya di atas tebel. Kalau roknya baris di bawah tipis. Risalah. Enggak. Risalah. Paham gak? Oh paham. Itu kan roknya gak mati. Jadi yang dilihat itu rok. Rok gitu ya Pak? Persis. Patah ya? Iya. Kalau rok ini karena barisnya di atas tebel. Tapi kalau rok ini barisnya di bawah tipis. Iya. Nih. Ajoron. Gak ajaran. Gak ajaran. Ajoron. Kenapa ajoron? Karena ini juga huruf-huruf yang berbunyi O. Kalau berbaris patah gitu loh. Kadang-kadang paham. Tapi gak. Nah ini nih ya. Iya. Tadi gak gak karena ternyata kita melihatnya itu di fatah. Dia masih terpakut. Bukan di itu. Terpakutnya. Terpakutnya. Bu Eni itu. Dari itu tadi. Dikirain mirip 8 tahun. Iya. Matinya itu. Padahal ini kan roknya hidup. Kalau roknya hidup. Roknya itu barisnya di mana? Kalau rok barisnya di bawah tipis. Kalau roknya baris di bawah tebal. Lihat nih. Bismillahirrok. Rok. Tipis apa tebal? Rok. Rok tipis. Karena sebelum rok berbaris di bawah. Enggak. Roknya kan gak mati. Roknya kan gak mati. Rok. Oh iya. Roknya mati. Kalau tanda tasit bukan pemati. Ini kan tanda tasit. Bismillahirrok. Rok. Tebal. Karena barisnya di. Rok. Iya benar. Bismillahirrohmanirrohim. Iya. Kalau kabirun. Saya tanya. Kabirun. Run. Tipis tebal runnya. Run. Kabirun. Run. Itu watak lain. Dia bingung. Oh tebal. Kenapa tebal ini ya? Karena roknya hidup. Saya nunggu kiriman dari hamba Allah. Dari boe ini udah buatan lah. Dari hamba Allah mau beli pena ini. Pena komputer. Ini pakai mouse jadi gila ya. Nelisanya. Tuh. Ya. Nih. Kabirun. Siapa tau ada hamba Allah. Oh mau bantu. Beli. Boleh. Kabirun. Tuh. Saya tanya. Kabirun. Tipis tebal. Ayo. Jawabannya cuma ini. Tipis atau tebal. Pak. Ya. Kabirun. Tipis tebal. Itu dua matahin ya. Iya. Tebal. 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 Sama aja. Mau patah tak. Satu. Mau dua. Mau tiga. Asalnya barisnya di atas. Tebal. Kabirun. Tebal tau. Iya. Asal roknya itu tidak mati. Seperti itu ya. Sekarang ya. Belum tentu nih. Saya hentikan. Kabir. Tipis tebal. Tipis. Karena roknya. Roknya mati. Berbaris di bawah. Kabir. Kabir tebal dong. Tadi kabirun kan tebal. Kabirun tebal. Tipis. Kabirun kan tebal tadi. Kabirun kan tebal. Iya. Kabirun. Kalau saya hentikan tipis tebal. Tipis. Tetap tebal dong. Kan barisnya di atas. Ya. Tipis. Dihentikan. Kabir. Patah. Kasrotain. Sebelum rok. Kalau dihentikan. Berarti disini jadi sukun. Seakan-akan. Mana sukunnya? Mana buletnya gak ada. Tapi seakan-akan ada sukunnya. Kalau dihentikan. Maka disini seperti ada buletnya. Kabir. Berlaku ketentuan. Roknya mati. Sebelum rok mati. Baris di bawah. Karena barisnya di bawah. Sebelum rok mati. Maka tipis. Kabir. Jangan kabir. Jangan. Ya ya. Kabir. Ya. Gitu. Ya. Paham-paham. Ya. Lama-lama juga paham nanti. Dan ini. Ini yang pintar bukan buah ini aja. Yang lain juga nantinya ya. Ya. Koji malio zero ba baksang. Hukumnya? Baksang. Ini yang ini. Mana Pak Ustaz? Baksang ini. Koji malio zero baksang. Jadi? Baksang. Jadi Ifa. Kenapa Ifa? Fatah Tain bertemu dengan Syak. Fatah Tain bertemu Shin. Shin. Oh ya Shin. Kalau Sa lain lagi. Ini Shin. Iya ya Shin. Mbak Eni ini gimana? Ini ada Mbak Eni. Iya. Ini ada Mbak Suwa. Bu Suwa. Ini ada saya. Masa Mbak Eni gak sopan? Masa ketemu saya? Ketemu ini dong? Iya. Ketemu Bu Suwa dulu. Hah? Enggak. Ketemu. Bu Suwanya. Sebagai pelengkap. Bu Suwanya karena tidur. Jadi gini. Ini kan bertiga nih lagi ngobrol. Ada Sarah. Ada Mbak Suwa. Ada Bu Eni. Ini Bu Eni ngobrol sama siapa? Ya ngobrolnya sama saya. Karena Bu Suwanya lagi tidur. Ini Alif ini gak ngap tidur. Alif ini. Mohon maaf. Bu Suwanya dianggap gak ada orang tidur. Saya cerita apa juga? Cerita panjang pendek. Enggak ngerti orang lagi tertidur. Gitu ya. Iya ya. Jadi betul ketemunya. Ini Fatah Tain ketemu Alif betul. Tapi ini Alif ini gak dianggap. Kenapa gak dianggap? Karena ini Alif ini pemanjang. Atau setiap patah dua nanti ada Alifnya ya. Setiap patah Tain pasti ada Alifnya. Kecuali di Hamzah. Tuh. Lihat nih. Ajeron. Pasti ada Alifnya. Jadi Alif ini bukan sebagai huruf utama. Huruf pelengkap betul. Pelengkap kalau ada patah dua. Pasti ada patah dua ini. Patah dua ini Tanwin ini. Pasti ada Alifnya. Jadi disini Idihar kenapa? Karena patah Tain ketemu Hak. Seru ya. Seru kan. Tapi Bu Inima sukanya mau baca. Baca dulu dah terusin lah. Ayat tiga ya. Iya ya ya. Nanti kita lihat penggemarnya. Kalau memang suka tuh kayak gitu. Saya sebetulnya nanti ingin kupas tajit kayak gitu. Karena banyak. Saya bilang belajar tajit itu gampang. Saya diomirin sama orang-orang. Kok gampang? Enak aja. Gue udah bertahun-tahun gak bisa-bisa. Ya Bapak belajarnya. Gak tahu triknya. Gak tahu caranya. Kalau tahu caranya gampang gitu. Beli aja. Belum satu bulan, dua bulan udah pinter. Tajit mah gampang. Yang susah itu baca Qurannya. Perlu belajar. Perlu latihan. Tanya aja murid di Zoom disini. Bapak Eni, Bapak Atin, Bapak Meli, Bapak Yolanda. Semua pada pinter tajitnya. Bacanya proses. Ibu Eko, Pak Eko. Pinter tajitnya. Bacanya kok belum pinter? Perlu diulang-ulang. Perlu latihan. Nah kita ke bacaan ya. Ini tadi. Coba sekarang metode putusnya lagi ayat tiganya. Saya ikutin ya. Saya ikutin. Biasanya dihentak. Karena untuk kelas menengah, kelas B ke atas udah gak usah sentak lagi. Kenapa diajarin seperti ini? Barangkali ibu dan bapak yang kelas B, kelas C mau ngajarin yang lain. Tiba-tiba ada datang orang sepuh mau belajar, belum bisa. Pengennya Qur'an, kasih aja Qur'an ini. Ikro Qur'an namanya ini. Makirina. Fihih. Fihih. Abadak. 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 Tahu gak ini hi'inya? Abadak. Tahu gak hi'inya kenapa pendek? Kenapa gak fi'i? Enggak. Enggak tahu? Kalau boleh tahu kenapa? Hi'inya itu untuk Allah ya Pak Ustaz? Bukan. Semua juga untuk Allah. Hu'u kan tergantung. Kata ganti itu bisa kembali kepada Allah. Bisa kembali ke hal lain gitu ya. Itu tergantung dengan kalimatnya. Hu'u itu kata ganti yang penting ya. Kata ganti dia. Nah ini fi'i. Kenapa gak dibaca panjang? Yang gampangnya ini tandanya kan pendek tuh Kasro. Oh Kasro. Iya ya. Kalau panjang pasti Kasranya berdiri. Kayak gini nih. Ini kan patah berdiri. Ini Kasro berdiri. Nah pertanyaannya lagi. Kenapa gak dikasih Kasro? Karena syaratnya Marsila Kosiro itu tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Nggak nyambung. Sebelum kita sesudahnya. Oh iya itu ada yak mati. Ah gitu. Oh gitu. Ah iya iya iya. Jadi tidak boleh. Di sini kenapa pendek? Satu ya karena tandanya pendek. Karena tandanya gak patah berdiri. Keduanya kenapa gak ada tanda berdiri? Karena ada huruf mati sebelumnya. Marsila Kosiro tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Ini ada huruf mati. Jadi dua janya. Pihi abadah. Coba sambungin. Makisina Fihi abadah. Gitu ya. Makisina. Makisina. Sambil belajar huruf kalau dipotos-putus. Kalau disambung kan huruf itu apalagi kalau dilaguin bingung. Makisina. 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 Fihi abadah. Fihi abadah. Fihi abadah.